Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke YouTube channel ku Rizkame di video kali ini kita lagi berada di Hotel Grage Cirebon yee nah kita lagi ada di room silver executive yang King bed nah kalian penasaran videonya seperti apa jangan lupa tonton videonya sampai selesai Oke jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya halo 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 ya Oh gitu ayah habis dari mana agung-agung lagi check-in gitu terus Papi mana Papi mana aku disini mau sedikit cerita jadi pada saat check-in kan mulai dari jam 2 siang nah pada saat itu aku datang sampai hotel itu yang setengah dua nah otomatis setengah jam lagi kita baru boleh masuk dan disitu juga kata resepsionisnya kamar belum siap Nah jadi karena memang letak Hotel Grage ini berdekatan dengan Mall Grage jadi kita jalan-jalan dulu gitu kan berdua nih pakai stroller Nah setelah setengah jam berlalu kita otomatis balik lagi kan ke hotel gitu mau mulai cek in karena sudah eh capek yang istirahat gitu kan lalu setelah itu saat kita kembali ke resepsionis minta kuncinya terus kata pihak resepsionis bilang loh bukannya ibu dah ambillah kuncinya lah gimana ceritanya kita aja baru-baru balik itu kan dari mall terus aku bilang Pak kita kan dari Grage Maksudnya dari Mall Grage kan Bapak juga tahu kataku lho terus dia panik kan maksudnya dia ngasih kunci ke siapa gitu dah yang pihak resepsionisnya kita akhirnya nunggu tuh beberapa puluh menit kan di depan di resepsionis sudah majasmin sempet jenuh dia untung aku bawa makanan bawa cemilanya di depan tuh sambil nungguin jadi dia nyemil dulu main dulu tuh disitu nunggu sekitaran berapa ya 20 menit apa 30 menit kita tuh baru akhir dikasih tuh kunci nah akhirnya ya udah tuh berangkat kita menuju lantai tiga yang di gambar kita ini nah setelah itu saat kita mau masuk papasan tuh sama pihak resepsionisnya loh kok di ikutan kita mau kemana Pak gitu karena aku nggak nggak gitu ternyata dia sendiri jadi firasat kalau dia tuh udah ngasih ke orang lain gitu jadi ke orang yang berbeda jadi ternyata itu kesalahan dari pihak resepsionisnya sendiri lalu setelah sudah apa namanya sudah sampai di depan Bapak itu yang pihak resepsionis yang membukakan eh yang mengetok pintunya ternyata benar teman-teman teman-teman jadi disini udah ada orang yang masuk gitu kan lah kita bingung ya jadi sebenarnya ini kamar siapa gitu kan nah sedangkan memang aku sendiri sudah mesen kan maksudnya terus ini bener silver eksekutif ternyata teman kita sendiri teman-teman dia juga sebenarnya nggak salah gitu ya memang pihak resepsionis yang salah gitu kan akhirnya dia minta maaf kita berdua terus untungnya teman-teman itu dia belum ini belum apa namanya bongkar-bongkar koper jadi masih masih bisa diangkut lah ya Cuma memang katanya sudah dipakai sama dia Nah ya udah tuh kita nunggu tuh berapa puluh menit ya dia sambil beres-beres dan segala macem lalu akhirnya aku masuk ke kamar tuh kurang lebih mendekati Asyar ya karena tadi dengan ya dibersihin lagi tuh sama pihak hobinya gitu kan terus abis itu kita masuk udah deh bener-bener ya untuk check-in aja tuh akhirnya Oke kita segitu aja cerita dari aku ya bener-bener yang dimana baru baru kali ini kita ada kejadian seperti itu Oke ini maaf aku aku muter-muter supaya jasminnya tenang ya kita review untuk kamar hotelnya Oke seperti biasa setelah masuk kita mendapatkan dua tab kunci kartu nah yang satunya disimpan di dalam sini untuk menyalakan lampu-lampu yang ada dalam kamar nah ini sebenarnya agak lucu ya karena dari lorong pintu itu menuju kamar kita ini agak sedikit panjang maksudnya spesinya itu dari pintu kamar kesini panjang ya Nah disini ya maaf disini kamera mainnya lagi sibuk jadi kita berdua aja nah disini ada penyimpanan untuk koper dibawahnya juga tuh kelihatan enggak bisa kalian simpan-simpan untuk apa namanya sepatu gitu-gitu Nah terus disini ada cermin untuk kita merias berias ya di sini juga ada meja riasnya cantik-cantik Oke kita ke arah situ dulu ya Nah disini terdapat televisi dan meja maaf disini ini berantakan karena ini hari kedua kita kenapa ya cantik tantang-tang tantang-tang nah terus Oke kita turun ke bawah sini nah disini ada terdapat lancar itu ada kulkas disini jadi persis di bawah eh apa namanya televisi ya teman-teman ya kalian tinggal buka saja Oke kita berdiri lagi lalu sebelah sini terdapat kursi-kursi lalu sebelah sini terdapat kursi-kursi dan disini ada untuk minuman kalian mau bikin teh kopi segala macem ya Oke kalau cantik kenapa ya sini tuh Oke kita beralih ke sini seperti biasa meja diiringi dengan kasur yang kita tempati semalam disini kamarnya luas banget teman-teman cantik kenapa semuanya aku masukannya nah disini meja lagi ada kamar mandi sebelah sini kita buka terlebih dahulu oke nah disini kita beralih ke kamar mandi sebelah sini oke dan tanduknya jasmin basah Oke disini terdapat was the phone dan perintil-perintilannya yang disediakan oleh hotel dan ini perintilan kita terus ada toilet juga disitu Oke disini ada untuk showroomnya tuh showroom nah lalu disini ada betam jadi waktu tadi sore kita berenang disini eh aku berenang berenang disini teman-teman jasmin Oke seperti itu kamar mandinya eh kita keluar dulu Oke ya kurang lebih seperti itu untuk kamar untuk fasilitas kamar di Silver Executive memang disini cukup luas ya tuh liatin spesnya bisa kita buat mutter-muter keliling gitu kan tuh spesnya oke pemandangan luarnya uh silau agak kurang ini kurang menarik Oke segitu saja untuk review kamarnya untuk eh apa namanya review hotel lain eh maksudnya review hotel grage yang lainnya setelah ini ya Oke terdudah dulu ya jasminnya rewel kita mau serapan kita mau serapan guys hehehe 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 bebas oh ini menurut sampai di jadi lebih kalau sekarang waktu menunjukkan jam 7 pagi kita mau sarapan enak bayi lagi di stroller lagi di tempat lokan ada yang ada penuh kita bisa harapan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!